Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman kembali lagi dengan kami disini Tim Gase Rangka Mundure Rangka Gencote Baik teman-teman ini adalah mungkin malam yang ke-5 atau ke-6 ya Pasca kita dipermainkan oleh Bedor Kampala teman-teman Dan sebenarnya kemarin kita sudah mendapatkan informasi dari Donggu Bilo Mengenai ilmu yang digunakan oleh Bedor Kampala Bisa berubah wujud menyerupai sesuatu makhluk Tanpa diketahui perbedaannya sedikit pun teman-teman Ilmu itu namanya adalah ilmu Gondorogo Donggu Bilo membawa informasi itu Saya disuruh oleh Donggu Bilo untuk menemui Kepada sang pembuat ilmu itu Yaitu yang namanya Virama Bastara Ternyata dugaan Donggu Bilo itu benar Ternyata apa adanya Ketika saya mencoba untuk datang mencari Virama Bastara yang menguasai ilmu dari Gondorogo itu Sampai disana beliau ya mengatakan demikian Bahwasannya Ya saya bisa mengajarkan tentang ilmu ini Cuma memang memerlukan waktu Dan tidak semua makhluk Tidak semua makhluk juga bisa teman-teman Setelah kami cukup lumayan lama berbincang Tiba lah di saat Siapa namanya Virama Bastara itu menanyakan Sebenarnya kamu itu berhadapan dengan siapa Saya mengatakan berhadapan dengan Bedor Kampala Malah langsung diketawai teman-teman Virama itu yang menyebarkan Yang menyebarkan Oh ya gurunya ya Kita harus belajar gurunya Marpo Hung Marpo Hung Itu Marpo Hung itu mengatakan Bedor Kampala memang mantan muridnya Tapi murid yang gagal Dan beberapa hari yang lalu Itu telah meminjam suatu mustika Mustika itu jika direndamkan dalam air Satu kerajaan itu bisa menyamar semua Dan itu yang digunakan oleh Bedor Kampala Dan di saat yang bebarengan persis Sebelum saya bertemu dengan gurunya Itu bertemu gurunya Virama Bastara itu Guru Marpo Itu saya melihat Salah satu makhluk Pihak dari Bedor Kampala Amdal Amdal ya Kan ada dua makhluk itu yang Amdal Amdil Kalau yang Amdil sudah Lebur waktu dulu Gak tau itu lebur beneran atau gak juga Ya itu permainannya mereka ya Kita gak tau ya Itu sengaja saya tarik dan masuk Keraganya siapa? Mas Putra ya Dan sempat mengatakan ya sudah telat Dan ternyata benar Si Siapa namanya? Amdal itu habis mengembalikan Membalikan mustika Dari Gondorogo itu teman-teman Semuanya itu telat Terlambat ya mas Ya Itu pintarnya dari musuh kita kali ini Si Bedor Kampala Kayaknya tau banget ketika ilmu itu Mau kebongkar Dia itu udah Ganti Gerak cepat untuk menggantinya Ya entah itu ganti entah apa Setiap kita punya rencana Atau dia udah punya rencana di depan kita dulu ya? Nah hebatnya itu teman-teman Ini sangat licin Sangat sulit sekali untuk ditebak Arahnya kemana Kita hadang dari sana Dia malah beloknya ke kiri Kita hadang dari kiri Dia malah ke atas Kita udah naik di atas Dia malah turun ke bawah Susahnya si Bedor Kampala kali ini Itu Staktik mereka itu memang Di depan kita Dan tidak menggunakan fase dimana Langsung serang Bahkan Anak buahnya satu pun itu Tidak ada yang menghampiri kita Untuk menyerang Setiap bertemu malah Cuma argumen ya Cuma ngeceh 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 Pergi Pergi Kayak menghancurkan mental Saja itu loh Mental yang pikiran Kurang lebih seperti itu teman-teman Kejadian tadi malamnya Dan malam hari ini Saya belum tahu ini arahnya kemana Masih terombang Ngambing oleh angin Sedangkan pihak Kerombongan para sahabat kita pun Sama Kita belum mempunyai strategi baru Apa yang harus kita rencanakan Apa yang harus kita susun Yang kita ketahui Untuk saat ini Satu Bisa dipastikan Bedor Kampala Mempunyai strategi baru Yang belum kita baca Setelah mengembalikan mustika Gondorogo itu teman-teman Suar biasa Ya doakan saja teman-teman Semoga Permasalahan ini cepatlah berlalu Amin Sehingga Saya sedikit bisa Pengen Apa namanya Tidur Nyenyak lah ya Benar-benar mau tidur pun Nyenyak teman-teman Karena ada sesuatu yang harus dijaga Ya perihal takutnya Masuk penyerangan ke dalam keluarga Ke rumah Pikiran Ya intinya Pikiran kita tidak tenang teman-teman Ya kurang lebih seperti itu Mungkin Kita akan coba Sedikit demi sedikit Menyusur lah Ngumpulkan informasi Entah itu apapun informasinya Yang saya yakin Lama-kelamaan Tati informasi akan bisa bermanfaat Amin Amin Bismillahirrahmanirrahim Dim Gase Langkah munduri Langkah Kencote Mas Siapa mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Maafkan saya telah Mengganggu perjalanan kalian semua Siapa ya saya masih mengingat ya Apakah kalian melupakan saya Raka Raka Hadang perjalanan kalian Karena ada sesuatu hal yang ingin saya ucapkan kepada kalian Mengenai apa itu Yang pertama Saya meminta maaf kepada kalian Karena Permintaan bantuan saya kepada kalian Mengenai pohon sojaratul dolala Pohon yang menyesat-nyesatkan manusia Yang memanfaatkan karomah dari Tuhan Itu membuat kalian Menjadi salah satu korban dari pihak kampala Dan dari informasi yang saya berikan kepada kalian Sudah banyak makhluk yang Menjadi korban pula Jadi Kedatangan saya ini Saya meminta maaf kepada kalian Seperti ini Raden Saka Jujur Saya tidak merasa keberatan Atas apa yang menjadi amanah Dari Tuhan Raden Saka kepada saya Karena Justru saya merasa berterima kasih Pertama Memang Si kampala itu Melakukan itu bukan Dari sekarang ke sekarang saja Dulu Sewaktu Masa Romongan Kakek saya Wijaya Pantolo pun Pernah berhadapan dengan kampala Itu tempo dulu Mungkin ratusan tahun Bahkan Sudah lama banget Sudah lama banget Dan sampai sekarang Di tahun 2022 ya Iya mas Itu pun malah semakin Menjadi-jadi Memang itu sudah menjadi Tugas saya Ya dengan harapan Dengan adanya Saya bekerja Untuk membasmi itu Semoga bisa terlaksanakan Dan bisa menghentikan Apa yang telah dilakukan oleh Bedor Kampala Cuma Memang Sayangnya satu Raden Saka Untuk Permasalahan Bedor Kampala ini Menurut saya adalah Permasalahan Bukan gampang Karena Setiap permasalahan Yang saya hadapi Empat tahun Akhir ini Yang mungkin Membuat saya Menguras Energi dan Fikiran Ini adalah Permungan dari Bedor Kampala Benar-benar Menggunakan otak Dan gelicikan Serta Licin Seperti Kancil Dan belut Seperti belut Oh seperti belut Cerdik ya Kalau Kancil dan belut Itu yang Membuat saya Memerlukan waktu Yang Lama Untuk Menghadapi Semua ini Memang Benar Bedor Kampala Adalah Makhluk Yang sangat Cerdik Dia Bisa Mengetahui Atau Dia Bisa Selangkah Lebih Dari Kita Maka Dari itu Setelah Saya Tidak Bisa Menghentikan Saya Berusaha Mencari Cara Agar Ada Makhluk Yang Bisa Menghentikannya Dan Saya Mengetahui Kabar Mengenai Dirimu Lalu Saya Berusaha Menemui Dirimu Dan Alhamdulillah Dirimu Mau